Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kedatangan sukra ini kondisinya kalau pagi susah hidup dan gasnya agak bandang pertama pagi susah hidup, gas bandang dan tidak mau lamsang ini akan saya cek atau tes dulu ini tapi kalau panas untuk dinyalakan itu mudah tapi saat pagi hari setelah motor didiamkan selama satu malam itu agak angin untuk nyala di pagi hari dan setelah di cek dan recek ini di bagian sini ini terjadi bocor di bagian sambungan manipul yang ke kop bocor lihat ini bautnya doll jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara sederhana untuk mengatasi doll ini untuk lebih simpelnya kita harus bongkar dulu lepas dulu ya baru kita pasang baut tanam di dalam sini jadi simak saja video ini sampai selesai semuanya lepas dulu selamat menikmati oke jadi disini saya mengakali tanpa nyenai ya triknya cukup simpel tinggal kita gunakan ini ya kaleng bekas ini kaleng bekas karbo cleaner ya kita potong si cukupnya saja masukkan masukkan oke habis itu siapkan ini baut panjang ini kira-kira 5 cm pokoknya intinya lebih panjang daripada aslinya ini ya kita masukkan dulu sebetulnya kalau mau disenai tidak apa-apa dikasih senai ukuran baut 12 nanti dikasih anud ratulir tanam ratulir ya tapi ini cara sederhana tanpa biaya apapun cuma modal kaleng bekas dan baut panjang ini kita kencangkan sampai benar-benar keras ini nanti akan dibuat baut tanam pokoknya sampai keras oke ini sudah keras setelah itu yang kita ukur ketinggian ini atau ketebalan ini kita ukur dulu ya ini ini kan segini ya ukur sebentar kita ukur menggunakan ini nah segini ukur disitu kita pasang disini berarti ketinggian dari manipol segini ya jadi kita potong disini sisakan untuk ulir untuk mur jadi kita potong segini 1 cm tapi sebelum dipotong kita tutup lubang ini dulu menggunakan kain atau apa fungsinya ini agar kotorannya tidak masuk ke dalam ini ruang bakar oke langsung kita potong saja panas lho kita pegang pakai tang sudah terpotong oke tinggal kita ambil ya kita bersihkan dulu oke ya jadi ini kan perpaknya tadi pecah ini stoknya disini tidak ada tapi ini tidak apa-apa walaupun tidak ada perpaknya tinggal kita tambahkan lem disini nanti ini jangan langsung dinyalakan usahakan lemnya ini mengering dulu tambahkan lem kita pasang dulu nah seperti ini dan dan juga di bagian sini tambahkan lem nah cara masukkannya kita masukkan dari bagian ini dari bagian baut tanamnya dulu masukkan begini ya masukkan habis itu kita puter puter terus ini yang bagian kanan pasang ya dan disini kita pasang mur nanti kalau mau mencopot manepol ini tinggal kita membuka bagian murnya dan baut masih tetap aman tertanam kita teraskan oke ya nah teraskan bagian yang kanan tapi ini seperti yang saya bilang tadi jangan langsung dinyalakan kita tunggu sebentar kira-kira 5 menit untuk proses pengeringan lemnya karena ini parkingnya pecah oke ini sudah keras tinggal kita masukkan skepnya ini masukkan ini masukkan lur bensinya kita pasang oke kita nunggu kering dulu sebentar habis itu kita coba oke ini sudah kering ya kita buka kerannya buka kita coba nyalakan nanti kita akan setting kering angin nanti kita nyalakan 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 ya kan tadi kan sebelum ini diperbaiki motor ini tidak mati intinya gasnya besar itu efek dari bagian sini yang bocor ini sudah tidak mau stasionir karena ini sudah dibetulin sudah tidak masuk angin masuk gas ini kita setel ulang kita besarkan dulu bagian gas nya misalkan jangan sampai mati dan kita setel angin disini kita putar mentok dulu mentok kan dulu ya ini sudah mentok kita besarkan lagi ini kan agak brekket ya kita putar keluar ini kan berapa batu satu setengah dua ini dua putaran ya kita turunkan lagi gas nah oke jadi bagi teman-teman ya yang mempunyai kendala baut ini doll atau doll atau sudah dimana pokoknya dibagai sini bocor ya jadi usahakan ini tidak boleh bocor agar saat bagi hari itu tidak terjadi mumet ya untuk hidupin motor ini terjadi mumet dan jika doll teman-teman coba cara yang tadi ya tinggal selipkan semacam seng ya kaleng minuman apa dan buatlah baut tanam jangan dibuat seperti orinya ya kalau buat orinya itu harus kita senai ulang dikasih derat 12 terus ditanam shock derat ya baru kalau seperti ini kan lebih mudah tinggal siapkan kaleng bekas siapkan mur baut panjang seukuran 5 cm ya lalu kita potong dan hasilnya akan seperti ini nah akan seperti ini jadi jika teman-teman mau membuka lagi nanti mau diservis atau dicopot bagian manipol tinggal mengendorkan atau melepaskan ini mur yang ini ya jadi caranya ini cukup simpel oke semoga konten kali ini ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati